Guna melihat pelayanan kesehatan secara langsung, Penjabat Sementara Gubernur Papua, Majen TNI Purnawirawan, Sudarmo, meninjau dua rumah sakit milik pemerintah daerah Provinsi Papua. Mendengar banyaknya laporan yang masuk tentang adanya pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan sarana dan fasilitas yang kurang memadai, maka PJS Gubernur langsung turun melihat dari dekat kondisi pelayanan di kedua rumah sakit milik pemerintah Papua ini. Kunjungan dimulai dari rumah sakit Abepura dengan memasuki di setiap ruangan pelayanan, hingga melihat dari dekat pelayanan para tenaga medis dan pasien yang dirawat di rumah sakit Abepura, selanjutnya PJS Gubernur Papua lanjutkan pemantauan di rumah sakit Dokdua Jayapura. Menurut PJS Gubernur Papua, Majen TNI Purnawirawan, Sudarmo, usai kunjungannya mengatakan, kunjungan ini untuk melihat sekaligus mengecek kedua rumah sakit milik pemerintah Papua dan penanganan pelayanan kesehatan bagi pasien juga fasilitas pendukungnya. Jadi, ini penting kenapa? Karena kan pelayanan kesehatan ini harus menjadi prioritas. Makanya coba Pak Presiden juga memberikan masalah kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Bintar, dua hal ini, dua hal ini adalah merupakan pelayanan wajib, pelayanan dasar wajib yang harus dipenuhi. Makanya saya lihat, saya hanya mendengar saja. Baru mendengar banyak laporan-laporan yang menyampaikan bahwa rumah sakit ini, rumah sakitnya pemerintah ini pelayanannya kurang, kemudian masalah pemeliharaannya nggak jelas, kan? Nah, makanya saya cek secara fisik. Nanti akan kita evaluasi. Selain itu, Sudarmo juga akan mengecek anggaran dan mengaudit anggaran yang sudah digelontorkan buat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Dok 2 Jaipura dan Rumah Sakit Abepura, bagaimana penggunaan anggaran tersebut. Fredy Nuboba, INews Jaipura, memberitakan.